Hai Oke Selamat pagi ya Selamat pagi menjelang siang jadi hari ini saya mau packing packing kayu tambahan packing kayu untuk mesin kiriman ke Samarinda Kalimantan Timur Samarinda kota Kalimantan Timur dan ini kondisinya karena seterafong bagian atas tidak ada dan ini ini adalah papannya ya papan untuk packing kayunya terdiri dari enam buahnya enam lembar enam lembar packing kayu ini kita coba dulu nih pas-pasin dulu ya pas-pasin apakah betul bisa pas apa kita ya kita perhatikan dulu nah ini kita sambil ngoprol sambil menyanyi lagi sinanya merana merana merana-merana jadi ya ini kebingung lagi nyari lakpan sebenarnya nyari lakpan kondak ketemu-ketemu gitu kemana lakpannya ya begitu nah ini udah pelakuan ini biasanya ada yang bantuin saya di sini tapi kali ini tidak ada yang bantuin ini yang bantuin lagi pergi lagi masak odong-odong masak bangkong nah ini kita coba lakpan dulu nih sedikit-sedikit kita tempel gitu itu kuat buat dibentuin ke kepala atau kaki buat buat nah ini alamatnya ya ke CV Dewi bersaudara kalau disini kirim ke Samarinda kota Kalimantan Timur kita lakpan dulu sedikit-sedikit ya ya tempel dikit-dikit nah baru kita taruh lagi nah kita lakpan kembali ini kita lakpan muter ini aduh itu ada suara mak lampir lagi patuk-patuknya jadi ikut rekam malam udah tua oke ini kita lakpan dikit-dikit dulu ya hapekan saja yang suara patuk-patuk tadi ya karena memangnya begitu orang-orang kebanyakan makan dosa kali kita lakpan lagi ya lakpan bagian belakang ini supaya nempel benar-benar nempel kalau udah nempel kan enak gitu nah ini nggak usah ditarik kenceng-kenceng dulu karena nanti kalau ditarik kenceng pasti terlepas jadi yang penting nempel dulu nempel dulu ya yang penting nempel dulu kita puter nih yang ambil jahwe tercopot ya ya ini mau kiriman jauh jadi harus pakai begini nih lakpan ya ya saya habis ini sampai sesuatu dua roll ini lakpannya ya oke Oh jangan ganggu ini apa-apa lagi lakpan ini jangan ganggu bantuan ya ini kita lakpan dulu ya kita lakpan dulu supaya dah hasil nggak lari nah potongnya eh baik kita lakpan lagi kalau kita ketekan supaya bagian yang pendek ada di bagian dalamnya bukan di bagian luar supaya tidak saling silang kalau saya silang nanti jadinya mekar itu kalau mekar itu enggak enaknya copot nanti disini kalau nggak ada yang pegangin copot nih copot lah banyak copot nih Tuhan copot kan copot 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 tadi aku dibilang copot kan nggak ada yang bantu pegangnya udah lah lakpan pelan-pelan saja dulu nah 8 pelan-pelan dulu nah nah setelah pernah ini setelah itu tarik kenceng gini nah baru mau kalau tarik kenceng loh nah tuh tarik kenceng dia tidak akan terlepas nantum tuh oh gitu ya oh hmm terus puter selalu kita tidak sayang lakpan kalau untuk packing ya sesuai dengan permintaan tapi yaitu masih ada tambahan biaya memangnya enggak ada mahal-mahal nah agak cuman dikit kalau di jasa kirim umumnya adalah Rp50.000 ya untuk packing begini tapi dia packing pallet ping pallet nah ini kita pakai packing kayu lapis yang lebih tipis dan beratnya tidak terlalu dan keterlaluannya eh kita lakukan lagi muter lagi nih ya untuk sisi bagian atasnya melingkar supaya dia tidak terlepas gitu nah copot lagi kan copot tuh kan nggak ada yang bantuin copot lagi copot nah copot lagi tuh copot jadi oke oke oh iya copotnya nah sekarang udah udah mulai kenceng sudah belum mulai kelihatan ini sudah membentuk kotak ya takotak kodak 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 nah sekarang kita adalah pas-pasin dulu ya posisinya supaya saling membantu saling mengikat ini nanti yang terima barangnya pasti terkesan ya ampun packingnya kuat sekali bisa buat ngirim emas satu ton ke atau Papua ini ya 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 terus 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 nah kita ukur dulu bagian atasnya ya kita ukur dulu nah sudah diukur kita taruh kembali gitu ya diukur doang nah cek lagi ya ini kita terreflex sebenarnya satu lembar satu lembar itu sebenarnya harganya sekitar Rp90.000 Rp90.000 ini kalau untuk satu lembar itu bisa jadi dua dua berarti harganya Rp45.000 saya jual Rp70.000 ya sudah terpotong-potong itu ya normal lah ya segitu cuman di pengirimannya jadi beratnya memang bertambah entah 3 kilo sampai 5 kilo ini kita ukur dulu nah setelah diukur kita potong ini diukur dulu nih diukur dulu ya diukur ini diukur benar-benar supaya nggak terlalu berlebihan nah diukur dulu oke nah saya cari penggaris itu dari kayu juga penggarisnya agak lurus ya karena itu penggaris yang itu udah agak melengkung saya pakai ini yang papan satunya lagi nah jadi itu nah nah ya sudah terpotong ini bagian bawah dulu kita taruh nih nah kita ukur nih Aduh kecepit takutangannya Aduh cepit Aduh enak kecepit sakit-sakit nah kecepit lagi itu kan nah nah sudah dapat sini posisi kurang lebih begini ya kurang sedikit apa-apa ya lebih sedikit tidak apa nanti kita getok sedikitnya kita kasih tanda dulu kita potong lagi untuk bagian atasnya ini cari penggaris tidak ketemu nah cari papan lain nah ini dapat papan papan yang tipis kita pakai kita potong dulu potong nah tarik ya ya jadi belum belum putus kurang-kurang nah kurang ini kita rapikan dulu ya ini rapikan nah kita tempel ke atasnya nah kita lapan langsung nih dari atas dengan yang bawah supaya saling bertempel nah ini sudah nempel antara atas dan bawah kita tempelkan lagi di bagian satunya lagi ya posisi kita lakukan untuk awal nah ini ada kelebihan ini di bagian bawah ada kelebihan dipotong sedikit supaya tidak terlalu nonjol nah ini sudah jadi ya untuk ikatan dua sisi ini sudah jadi kita kasih tengah nih buat ini baru lakukan untuk bagian dalam ya nanti di luar ini akan kita lakukan kembali supaya saling rekat kita lanjutkan lagi nah kita kasih penguatan bahannya biar lebih kuat nah ini kita getok bagian ujungnya kita getok supaya ketika bergesekan dengan paket yang lain yang milik orang lainnya tidak menyebabkan citra yang serius itu begitu lho saat tersenggol kaki atau apa itu ya jadi tidak menyebabkan citra yang serius oke ini udah selesai ya saya akan ini dulu cari plastik cari plastik sama printout alamat nanti nah ini kita akan siapin oh ini karton dulu kita cari karton dulu nah ini karton fungsi karton ini adalah untuk melindungi siku supaya tidak terlalu kasar agar sikunya tidak terlalu kasar kita pakai karton untuk melindungi benturan di bagian bawahnya kita bikin dulu ini ya kita rapikan dulu kartonnya karena ini kartonnya ada jelek nah ini kita tekuk kita taruh di bawahnya di bawah paket kita taruh di bawah paket oke kita lakukan dulu satu kali saja sudah cukup ini dilakukan satu kali saja dulu oke nah kita mulai untuk memberikan pelapisan paling luar yaitu pelapisan plastik hitam untuk menutupi packing kayunya jadi tidak begitu ketara bahwa ini adalah packing kayu nah ini memakan lapan seperti minum rasanya ya saya tempelin dulu satu sisi seperti ini ya nah ya nah kita tarik nah kita potong ini supaya ini tidak berlebihan ya nanti bisa potong ini bisa dipakai buat bungkus yang lain oke kita ke lakpan dulu aduh lakpannya dan menempel lapang ini nah oke kita kasih lagi untuk sisi bagian atas dan bawahnya ya supaya tertutup semua warna hitam oke oke kita video ini kita didokumentasikan ya di YouTube dulu ya itu channel lain mungkin ada tapi belum terlalu ya oke oke ini kita ini ya kita pas-pasin nih masih kita pas-pasin kita berusaha pasin kita ukur-ukur supaya nanti ya pas penguatan lakpan berikutnya itu cukup kuat oke oke kita akan kasih lakpan dulu sedikit sini ya untuk kita pasin dulu nih nah ini kasih lakpan kecil-kecil dulu nah ini pas-pasin lagi kita potong ini kita potong ini supaya nanti pas narik lakpan di ujung bagian sambungan plastik itu tidak kesulitan oke nah ya ini kita lakpan ya nah ini kita lakpan kecil-kecil dulu kita gigit ini kecil-kecil untuk bagian sisinya oke kita lakpan lagi kita kasih sedikit-sedikit untuk pegangan dia supaya tidak terlepas sehingga nanti pas dilakukan panjangnya nggak kesulitan karena sudah sudah mempulsikan diri oke 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 sisi sebaliknya kita juga lakukan hal yang sama seperti tadi yaitu dengan cara dilakukan ya ini video kita sebenarnya percepat ini cuma suaranya aja yang tidak dipercepat nah saya pakai hostnya saya hostnya ya kita lakukan dulu nih sedikit-sedikit-sedikit gitu oke kita lakukan ini muter untuk penguatannya di bagian sambungan ya sambungan sisi kiri dulu baru kita lakukan kembali untuk sambungan sisi sebelah bawah dan atas nah itu ada tanda sambungannya tadi ini akan tarik dikencangkan gitu kita akan mulai bagian atas dulu ya untuk yang sambungan atas nah itu nanti hasilnya akan sangat rapi sekali nah ini bagian tengah dulu kita lakukan ya sebenarnya harusnya bawah dulu ini tapi tidak apa-apa sama saja lah hasilnya nah ini bawah nih ini juga di sambungan oke gak ada kelupaan ini nih ini ada kelupanya bagian bawah belum nih nah ini lagi diintip sebentar nah ini sekarang bagian bawah oke lanjutkan tambal bagian bawah nah ini kita lagi kita kasih lagi bagian tengah ya punya full punya full full kiri kanan full perlawanan ya 90 derajat jadi kiri kanan atas bawah bawah samping kiri kanan ya nah ini tengah-tengah ini oke nah ini alamatnya nih kita akan tempel di atas tapi kita akan print out nya print out fragile ya ini kita udah print out karena tadi kita jeda dulu videonya saya set ini sedikit pada saat ngeprint yang kita potong dulu potong-potong yang kita potong-potong potong 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 nah nah kita tempelkan disini kita kasih tempel untuk tulisan fragment diposisikan di bagian atas oke oke nah kita cari spidol dulu mah spidol ah spidol nggak ada pulpan-pulpan jadi testpane testpane yang nggak ada ya nah ini kita tulis dulu atas oke ya nah ini kita ini juga nih kalau ditandanya sebenarnya udah ada disitu ya namanya flagel ada tanda untuk menunjuk ke atasnya tapi kita tulis lagi di bagian atas ada tulisan atas ya oke nah setelah itu oke nah ini kita tempel alamatnya nih alamatnya adalah sebuah gambar ya gambar yang memang dikirim dari sana aduh nempel lagi ini nah kita tempel nih ya ya tempelnya kita rekatkan ya oke direkatkan karena tadi sempat nempel sedikitnya kita lakukan sedikit yang hampir copot ini oke nah ini sudah nempel ya ya sudah nempel ini nah ya selesai ya nah ini alamatnya sesuai dengan alamat yang dikirim aduh jatuh lagi tuh yang tulisan YouTube tadi jatuh 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 ya oke segitu saja ya videonya dan ini 1 4 18 12 15 Terima kasih.